Kisah Terbunuhnya Musailama dan Pengumpulan Al-Hur'an Setelah Baginda Rasulullah SAW wafat, Musailama Al-Qadzab yang dihadapan Baginda Rasulullah SAW pun sudah mengaku sebagai Nabi, semakin menjadi-jadi. Ketika itu orang-orang Arab banyak yang murtad dari Islam, maka Usallaman semakin mendapatkan kekuatan, sehingga Saidina Abu Bakar RA memeranginya. Allah SWT memberi kekuatan kepada Islam dan Musailama dapat dibunuh. Akan tetapi, pada pertempuran itu, satu jamaah besar sahabat mati syahid, termasuk para Hafiz Al-Quran. Saidina Umar bin Hathab RA berkata kepada Amirul Mukminin, Saidina Abu Bakar RA, dalam pertempuran itu banyak para Hafiz Al-Quran yang syahid. Aku khawatir jika ada pertempuran lagi, akan semakin banyak Hafiz Al-Quran yang mati syahid, dan dikhawatirkan akan banyak bagian Al-Quran yang hilang. Untuk itu, sebaiknya Al-Quran ditulis di satu mushaf, agar selamat dan terjaga. Saidina Abu Bakar RA berkata, bagaimana aku berani mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Baginda Rasulullah SAW. Namun, Saidina Umar RA terus mendesaknya dan menyampaikan pentingnya mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya, Saidina Abu Bakar RA menyetujui usul Saidina Umar RA itu. Maka ia memanggil Saidina Zaid bin Sabit RA, kisahnya akan diceritakan pada bab ke-11 kisah ke-18. Saidina Zaid RA bercerita, aku datang kepada Saidina Abu Bakar RA, sedangkan Saidina Umar RA sudah berada di situ pula. Kemudian, Saidina Abu Bakar RA menceritakan pembicaraannya dengan Saidina Umar RA mulai awal sampai akhir. Setelah itu, Saidina Abu Bakar RA berkata, Tengkau seorang pemuda yang cerdas, orang-orang sangat mempercayaimu, dan tidak ada yang bersangka buruk terhadapmu. Selain itu, Tengkau termasuk penulis wahyu pada zaman Baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, kumpulkanlah Al-Quran yang ada pada orang-orang dan tulislah di satu mushaf. Safi Dina Zaid RA berkata, Demi Allah, seandainya aku diperintahkan memindahkan sebuah gunung dari suatu tempat ke tempat lain. Hal itu lebih mudah bagiku daripada harus mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada mereka, mengapa hal itu harus dilakukan, padahal Baginda Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Kedua orang tersebut terus memberikan pemahaman kepada aku, sampai aku menerima. Menurut sebuah riwayat, Sa'idina Abu Bakar RA berkata kepada Sa'idina Zaid RA, Jika engkau menyetujui pendapat Umar, maka aku akan memerintahkannya. Jika engkau tidak setuju, maka aku tidak berniat memerintahkannya. Sa'idina Zaid RA bercerita, setelah lama membahasnya dengan mereka, akhirnya Allah SWT membukakan hatiku untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Untuk menunaikan perintah itu, aku mencari dan mengumpulkan Al-Quran yang tertulis di tempat, yang terpisah-pisah, dan yang tersimpan di dada para sahabat radiaulahuan hum. Haji R. Bukhari. Faida. Dalam kisah ini kita dapat mengetahui tentang ketaatan para sahabat radiaulahuan hum kepada baginda Nabi SAW. Bagi mereka, lebih mudah memindahkan gunung daripada harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Allah SWT pasti menganugerahkan pahala yang besar di dalam buku catatan amal para sahabat radiaulahuan hum, karena jasa mereka dalam mengumpulkan Al-Quran yang merupakan dasar agama. Saidina Zaid radiaulahuan hu begitu hati-hati dalam mengumpulkan Al-Quran, sehingga ia tidak mengambil ayat yang tidak tertulis. Ia hanya mengumpulkan catatan-catatan yang telah ditulis pada masa baginda Nabi SAW masih hidup, kemudian mencocokkannya dengan Al-Quran yang ada di dada para sahabat radiaulahuan hum yang hafal Al-Quran. Untuk mengumpulkannya diperlukan usaha yang sangat gigih, karena ayat-ayat Al-Quran telah ditulis di tempat yang terpisah-pisah. Namun Alhamdulillah, semuanya dapat dikumpulkan. Saidina Ubaibin Ka'af radiaulahuan hu yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai orang yang paling mahir dalam Al-Quran selalu ikut membantu usaha ini. Melalui usaha ini, seluruh Al-Quran telah dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh para sahabat radiaulahuan hum.